Oke, sudah 19.30 Oke, halo Mas Ibam, Mas Ibam sudah join Mantap Apa kabar Mas Ibam, baik ya Mas Ibam Alhamdulillah Ya, thank you Mas Ibam Oke, sudah 19.30 Kita mulai aja Halo teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, selamat malam semuanya Selamat datang di acara Atlas ID Tech Jadi, insya Allah kita akan rutin melakukan atau membuat hal-hal seperti ini gitu Sedikit memperkenalkan terkait Atlas Mungkin kayaknya banyak teman-teman fans-fans Mas Ibam Yang sebelumnya mungkin belum tahu Atlas Jadi, disini saya sedikit menjelaskan terkait Atlas Sebelumnya maaf ya agak berisik Saya lagi di rumah sakit juga Jadi, bukan di rumah Jadi, mohon maaf kalau berisik Jadi, Atlas itu ya kita disini sekumpulan orang lah Perkumpulan orang yang pengen sharing-sharing ke teman-teman gitu Jadi, yang ada di Atlas itu udah rata-rata udah berpengalaman lah Kayak ada Mas Wip, Mas Gentawibowo, Mas Tegar, Mbak Suci, Mas Raga, ada Adit, Aldo, dan lain-lain gitu Kita pengen sharing ke teman-teman mungkin apa yang kita punya bisa bermanfaat gitu bagi teman-teman yang lain Jadi, selama ini kita udah banyak lah bikin kelas Mulai dari basic Ruby, basic Java, basic JavaScript Sampai yang terakhir itu ya kita ada basic automation API with Java, with JS, dan with Ruby gitu Jadi, teman-teman bisa ikutin kelas-kelas kita secara gratis Next kelas itu dua minggu lagi Kemungkinan kita akan buka basic web automation with Java, Ruby, dan JS juga Kurang lebih seperti itu Dan hari ini kita kedatangan bintang tamu Ada Mas Ibam Jadi, selama ini kayaknya banyak event-event QA itu yang mayoritas yang ngomong ya QA gitu Kita jarang untuk mendengarkan perspektif terkait quality Tapi dari orang non-QA Apalagi kalau Mas Ibam ini dari manajemen lah Kalau di sini anak-anak Bukalapak mungkin pada tahu Mas Ibam itu bapaknya tim tech dululah di Bukalapak Di sini kayaknya banyak anak-anak Bukalapak juga Mas Kayaknya lagi reuni juga nih di sini Banyak yang kangen sama Mas Ibam Banyak alumni-alumni Ada Mas Malik juga loh Wah Mas Malik, halo Mas Malik Ya, jadi kita di sini pengen dengar Mas Ibam bakal nyampein terkait tema kita hari ini Terus di sini gue pengen ngasih tahu juga Kita bakal buka sesi tanya-jawab ya Jadi Wait, saya share dulu Yang ini Nah, di sini kita tanya-jawabnya nanti bakal pakai slido Bisa mulai dicoba aja Jadi gak harus pas tanya-jawab nanti pertanyaannya pas Mas Ibam lagi Lagi presentasi juga teman-teman udah bisa Ngajuin pertanyaan di situ Dan saya harap Dan bakal diutamain nanti teman-teman yang ngasih nama aslinya gitu Jadi kalau misalkan pertanyaannya kurang jelas Kita bisa langsung invite yang nanya itu untuk buka mic aja biar lebih jelas gitu Kalau gak ada namanya kan kita gak tahu yang nanya siapa gitu Oke, mungkin itu aja Karena Mas Ibam materinya saya sudah lihat dan berbobot sekali Saya juga pengen belajar di acara ini Jadi Mungkin teman-teman bisa dicatat ya Itu tadi slidonya Nanti saya juga taruh di kolom komen paling chat box Oke, mungkin dari saya itu aja Perkenalan terkait Atlas Dan sekarang saya serahkan kepada Mas Ibam Waktu dan tempat saya persilahkan Silahkan Mas Ibam Oke, thank you Mas Aseng Salam kenal semuanya Very happy to be here Thanks for having me as well Mohon maaf Belakang agak berantakan karena new weekend Jadi anak lagi heboh Main-main gitu ya Tapi saya aktifin blurring di belakang Buat agak menyamarkan di sini Aku mulai present ya Mas Dari Tata Bo Iya Mas, mau ngomong Mas Ibam Oke, kelihatan gak ya teman-teman? Sudah Mas Ibam Oke So, beberapa hari lalu aku diminta tolong Mas Aseng ya Buat Bantu isi meetup ini Dan Kita lagi bingung kan Ini topiknya apa yang seru ya Terus Mas Aseng propose ini Quality Strategies and Netflix Buat berpengarung tim Terutama dari perspektif manajemennya Karena Itu kebetulan Taman banyak yang Timba di sini juga Dan Aku ngerti juga Kalau banyak yang Apa ya Mungkin di banyak organisasi QA itu dianggap Disari engineering Atau Atau Apa dia gak ada barrier gitu Antara QA dan engineering Dan itu satu hal yang Dari aku Apa Sebenarnya aku bisa ngasih perspektif Bahwa that's not Not as really need to be the case Misalnya ya Oke Kita lanjut aja langsung Kita flashback dulu nih Ke 4 tahun yang lalu ya 4 tahun yang lalu Waktu itu aku baru balik dari Eropa Kebetulan diajak Buat bantu-bantu Di kantor yang lama Kebetulan kantor yang lama itu Mau growing up Sekarang rapidly ya Waktu ada sekitar 50-an engineers Dan Salah satu yang jadi concern Di 4 tahun yang lalu itu Adalah sisi quality Karena Ngerasa kok banyak banget sih Kasus dimana Ada critical bug yang Yang kelewat Masuk ke production Seringkali kita harus fire fighting Ada yang stabilitas Dimana-mana Dan Salah satu yang pertama Aku coba cari Atau Bantu organize Adalah mencari Test engineers Atau QA engineers Atau Ada juga yang bilang Sdet ya Software Department of Engineers for Testing Empat tahun yang lalu Ketika aku coba cari Test engineers Hasilnya adalah ini Aku gak nemu Dimana-mana Susah banget Cari test engineers Oke itu Kebetulan Di Kurusaha itu Ada dua orang Engineer Back end Satu back end Satu apps Yang memang Punya passion Ke arah Testing juga Jadinya Aku ngomong-ngomong Akhirnya kita agree Why don't we establish New role Yang kita dedicated Ini untuk Test engineering Untuk test automation Kenapa juga kita butuh Test automation seperti ini Karena Pas Aku ngobrol-ngobrol Sama timnya ya Sama satu tim Productive Sama satu squad Aku bilang ke dia Hey Kita kebetulan Ada satu major Perubahan major nih Productnya Dan aku gak ngerasa Comfortable Test ship ini ke production Kalau kita gak Run all the critical test case Yang udah kita identify nih Buat siapnya Kira-kira berapa lama ya Waktu yang kita butuhin Untuk running Critical test case aja Jadi gak usah semua Tapi yang critical aja dulu Waktu itu katanya adalah Lima hari Untuk Melakukan manual testing Dan waktu reaksi aku adalah What? Seriusan lima hari And Itu bukan Kritikan ke teman-teman QA ya Itu lebih ke arah Record engine Bahwa produknya itu Memang sangat kompleks Sehingga Mau gak mau Untuk cover All the behavioral Cases yang ada Memang segitu lama Dibukukan Manual testing Sedangkan ke depannya Problem-problem seperti ini Pastinya makin Makin Menumpuk ya Karena Produk yang kita kembangkan Di perusahaan manapun ya Awalnya kan pasti Mulai dari produk yang simple dulu MVP dulu Terus sama-sama Kita kembangkan Kita iterasikan Terus tau-tau Udah jadi kompleks aja Udah banyak banget Behavior dalam produk Kita capture Definisikan Dan Dan make sure Pas kita iterasi produknya Kita gak malah nyenggol Area lain Mungkin teman-teman Banyak yang Terasa juga ya Karena kan kita Banyak di pusat-pusat Teknologi yang Memang Evolusinya sama Jadi kita mulai Produk sederhana Terus produknya Kita tambahin Ada banyak Ketika pertambahan Yang ujungnya Bikin produknya Sangat kompleks Dan kalau misalnya Kita ekstrapolasi Satu tim yang Waktu itu butuh Lima hari Melakukan semua Manu-manu Mesti mereka Aku bayangkan Kalau misalnya Ini Gak kita coba Automate Gak kita coba Cari strateginya Untuk Improving Dan juga Meringankan beban Teman-teman QA juga Supaya dikenal Ketika itu juga Bisa-bisa Yang Bisa-bisa Kayak 2 tahun 3 tahun Dari waktu itu Setengah Dari semua Effort kita Itu habis Hanya untuk Nge-QA Hanya untuk Make sure Bahwa Produk yang mau kita Sheet Yang kita rilis itu Kerjanya baik Gak ada Gak kita malah Introducing critical Bulk elsewhere Nah Tentunya Kuncinya Waktu itu adalah Dengan melakukan Automation Nah Mungkin disini Teman-teman Udah pada Aware lah ya Test automation Gimana Karena ini kan Memang LITUP-nya Banyak Sending-nya Suga Dan tadi Saksim juga Disini Banyak yang Cukup experience As well Jadi Aku cuman Very happy Bahwa Kalau kita Ngeliat sekarang Gitu ya Empat tahun Empat tahun Later Dari Passback Tadi Komunitas Test automation Komunitas QA Ini udah sangat Banyak Ini aku ambil Dari Situs Meetup-nya EESQA Jadi Kalau misalnya Nihaknya Sebenarnya Dari meetup lain Tolong Koreksi Panitianya Tapi Disini Aku ngeliat Banyak banget Kegiatan Yang sangat aktif Terutama Dibantu juga Dari teman-teman EESQA Sebagai Organisasi QA Yang memang Salat yang Terbesar Di Indonesia Untuk Emphasis Bahwa Memang Test engineering QA Untuk software Itu satu Deliver the best Possible experience Untuk customer Jadi Sekarang udah Much better lah Dibandingin Tua tahun lalu Dimana Kalau tadi Di awal Aku Celing-celing Nyari Tanya ke Teman-teman Industri Aku nyari-nyari Di industri pun Sedikit banget Yang punya pengalaman Test automation Sedangkan Pas aku di Eropa Dulu Udah Udah Establish Udah Banyak Orang-orang Udah Ngerti Udah Banyak Yang punya Experience 5-10 Years Test automation Sekarang Kita Indonesia Bisa dibilang Sudah mulai Mengejar Ketertinggalan Sebuah Jadi It's a very happy Affair Ya At the moment Dimana Udah banyak Perusahaan-perusaha Yang memang Adopsi Test engineering Test automation Dan Automatic quality check Untuk Produk So it's a very happy So it's a very happy Amazing growth Amazing Amazing density Of knowledge Yang tumbuh Di teman-teman QA Dantos engineering Sekarang Kita pengen Lihat ke depan Kira-kira Kedepan Kemana sih Arahnya Terutama Dari perspektif Strategy management Nah ini Satu Bisa dibilang Bocoran Sebenarnya Dari manajemen Ini Kalau kita Ditanya Kedepannya Mengapain Salah satu Kunci Yang paling Aksih Adalah Ngelihat Apa sih Yang perusahaan-perusahaan Raksasa Di teknologi Lakukan Dan kita Lihat Mungkin Kalau kita Draw the line Antara Where we are Four years ago When we are right now Empat tahun Yang akan Datang Kita mungkin Nggak nyamper Komunik Of course Tapi kita Udah Mengarah Kesana Dan mereka Tentunya Udah punya Pengalaman Yang sangat Pecor Udah punya Pengalaman Yang sangat Pecor Udah menemukan Banyak Problem-problem Problem-problem Organisasinya Why not We check What they're Doing Dan kita Lihat Sebenarnya Yang bisa Kedepodupsi Dan Bawa Ressence Learn-nya Ke Organisasi Kita Nah Disini Ada satu Artikel Yang bagus Ada link-nya Di bawah Bisa Coba Google Titlenya Atau Coba Kasih Terus Di bawah Basically Itu Ngeshare Dari Lima Perusahaan Teknologi Besar Itu Apa sih Strategi Mereka Untuk Menipukan Testing Dan Make sure Kalau quality Reproduce Produk Produk Testing Ternyata Cara mereka Melakukan Testing Ini Sama Di Artikel Yang Sama Juga Ya Cuma Underline Yang Satis Sini Ternyata Cara mereka Melakukan Testing Itu Beda-beda Dari Satu Tim Lain Untuk Google Search Engine Sendiri Itu Mereka Sangat Intensif Punya Testing Framework Yang Banyak Sekali Dan Kompetit Sekali Karena Bisa Dibilang 90% Dari Google Datangnya Dari Search Jadi Itu Yang Mereka Emphasize Dan Produk-produk Lain Buat Mereka Sebenarnya Gak Gitu Dedicated Untuk Make sure Quality Untuk Level Yang Sama Seperti Google Search Karena Mungkin 0,1% Reduction Dari Efektivitas Google Search Engine Itu Baka Tras Losses Of Billions Of Dollar Per Year Jadi Mereka Emphasize Proses Yang Strong Di Beberapa Produk Mereka Nah Tapi Meskipun Demikian Mereka Admit Bahwa There's Room Home Improvement Karena Mereka Anggap Misalnya Antara Bagaimana Stage Of Testing Mereka Adakan Selingkali Komunikasinya Jadi Masalah Jadinya Ada Produk Atau Fitur Yang Dites Dua Kali Atau Bahkan Nggak Ketest Sama Sama Sali Karena Kelewat So That's The Key Take And Satu Yang Terakhir Adalah Testers And Developers Salary Are Equal And That's Something Amazing Nah Ini Satu Yang Bakal Recover Tapi Aku Pengen Adopt Dari perspektif Perusahaan Itu Nggak Sementa Merta Oh Yaudah Kita Kasih Salary Segini Semanagement Kita Punya Responsibility Untuk Ensuring Bahwa Talent-talenta Delivering The Same Amount Of Value Dari Salary Yang Kita Keluarkan Misalnya Jadinya Key take Di sini Adalah Somehow Google Udah Bisa Bikin Value Yang Dideliver Oleh Test Dan Developer Itu Dianggapnya Equal Jadi Mereka Bisa Give Them Equal Salary Sesuai Mungkin Udah Cukup Praktik Yang Lumrah Di Industri Di Indonesia Dimana Tester Banyak Diantap Misalnya Salary Gret Lebih 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 Developers Ini Satu Hal Yang Aku Personally Disagree Karena Aku Merasa Value Yang Dilihat Tester Sangat Besar Cuma Kita Sama Mikir Ini Oke Satu Konya Gimana Industri Gimana Kita Bisa Structure Tester Supaya Bisa Deliver Sampai Deliver Deliver This Will Be The Team Moving Moving Next Facebook Facebook Menarik Karena Dia Tidak Punya Dedicated Tester At All Justru Mereka Relay Ke Developernya Yang Melakuin Testing Mereka Sendiri Dan Gak Hanya Sendiri Tapi Tes Kerja Sama Lain Dulu Mereka Mulai Manual Tester Tester Automated Testing Solution Yang Dapat Baik Untuk Yang Pencil Yang Tester Sampai End Testing Jadi Developers pun writing their own text scripts untuk produk-produk yang mereka kenal dengan sendiri. Dan satu yang penting juga, ini perbedaan perspektif ya. Facebook itu terkenal dengan mantra break things fast. Jadi kayak, oke kita prioritize moving very fast, Facebook kan breaking things. Sampai at some point mereka ngerasa mereka break too much things. Jadi mereka ganti mantra-nya jadi break things fast, tapi things need to be stable. Jadi mereka trying to find a balance di sini. Cuma satu yang mereka adopsi dari prinsip itu adalah, mereka lebih prepare untuk adopsi, can I re-release, increment rollout, jadinya kalau misalnya ada problem. Jadi daripada mereka very rigorous testing end-to-end sebelum mereka release, mereka having some certain level of quality testing, tapi sisanya will see if the problem access in production. Jadinya BFL instrumentation, banyak banget monitoring, jadi begitu mereka rollout and something went wrong, itu bisa di-roll back atau di-fix forward dan sangat cepat. Itu jadi kayak, balancing strategi mereka, supaya mereka gak butuh that many data testers or testing end-to-end. Yang ketiga, Amazon. Again, Amazon milik dengan Facebook, dia gak punya key infrastructure yang besar. Rasionya itu satu test engineer every seven developers. Dan approach-nya kurang lebih sama dengan Facebook, dimana mereka depend ke arah deployment and development process yang mereka menganggap udah sangat mature, udah banyak banget unit testing, test automation. Aku bilang ngobrol juga sama temen-temen di Amazon, kayak gimana sih mereka, mereka bilang it's as simple as pushing a commit to a repo, itu udah langsung nge-trigger ribuan, bahkan puluhan ribu unit testing in parallel, dan kode yang mereka bikin itu bisa langsung live, itu bisa langsung live within minutes ke production. So that's the kind of infrastructure yang mereka punya ya. Mereka anggap key way to as part of the developer's responsibility. Mereka bangun banyak banget development process yang automated, yang bikin mudah juga untuk developer to take up that kind of responsibilities. Dan of course, kalau misalnya ada something like Chrome, bisa di-roll back very quick when there's a problem. Jadi mirip-mirip sama Facebook tadi. Next thing, Microsoft. Microsoft itu punya tester yang hasilnya bisa dilihat terbesar di antara kasus-kasus atau CTPP sebelumnya ya. Sama kayak Google, mereka give equal compensation testers under focus. Tapi ini satu yang mungkin jadi observasi unik ya. Banyak produknya Microsoft itu bukan web, tapi desktop app. Ya, contohnya Microsoft Word, atau Windows OS itself. ini adalah produk-produk yang sekali mereka ship, it's very hard to roll back, atau patch, atau update produknya. Karena mereka harus literally distribute patch untuk gitaan device, miliaran device di seluruh dunia ya. jadinya ini bikin Microsoft adapt a more conservative position, instead of kayak Facebook atau Amazon yang, yaudahlah kita break things fast, kalau misalnya ada problem, kita bisa roll back dengan cepat. Microsoft invest considerable amount of time enough, buat make sure bahwa sebelum kita release a production, kalau misalnya udah bagus nih. Oke, so itu perspektif ya, dari 4 tech giants di luar sana. Dan sekarang penyakitnya adalah, apa sih lessons learned yang bisa kita ambil dari sini? Apa ada 4 observasi di sini? Yang pertama, kita bisa lihat bahwa rigorous testing, itu sebenarnya inverse function, itu berbanding kebalik dengan seberapa mudah itu bagi pusat itu untuk ship and roll back products. Kayak tadi Microsoft itu gak mudah untuk roll back product, jadi mereka harus introducing very rigorous testing. Sedangkan Facebook atau Amazon bisa aduksi approach dimana yaudah kita gak rigorous on the certain level, and then we depend on a lot of call back mechanisms in production to capture if there are problems existing on our code base pas kita release. Observasi yang kedua, kalau misalnya modelnya tepat, QAs can deliver as much value as product engineering. Di sini yang paling penting adalah, kalau kita bisa deliver as much value as product engineering, kita bisa juga earn as much compensation as product engineering. Again, balik tadi, prinsip sebagai management, we want to extract as much value from talents. Itu yang kita jadikan argument, why should we give this talent as much compensation? Karena, to be honest, kalau terserah kita as a tech lead, ya I'll be very happy kalau semua bisa give, we can give as high salary as many people as possible. Tapi itu gunanya ada CFO di perusahaan. Kita bisa jadi counter balance, dan mengingat kita kalau, ya but why, what's the strategy of this? Dan tentunya ada juga, C-level HR atau TPO of HR gitu, yang bisa membantu nge-banance juga, and make sure yang kita bid on this compensation is something that achieve parity in terms of value dengan teknologi dalam organisasi nya. So, tanya adalah, right modelnya kayak gimana nih? Yang kita bisa coba cari, bagaimana? Observasi ketiga, dari banyak perusahaan tadi ya, satu common theme yang menurutku sangat powerful adalah prinsip bahwa developer juga harus punya strong ownership dari kualitas produk yang mereka develop. Dan kita juga harus own and be able to deploy testing juga untuk kode-kode mereka. Of course, ini kan biasanya agak tabu ya, kayak developer yang bikin, dia yang bikin testing juga, takutnya jadi kayak miss some, but that's fine as well, karena we can find a balance dimana yang come up with ideas on what to test can be other person, tapi yang implement, or develop, or own the testing, bisa develop as leading. I think that's nice balance di banyak-banyak perusahaan seperti tadi ya. Yang keempat, building ultimate testing framework very critical untuk nge-scale up and ownership of quality ya, kayak tadi. Dengan bikin, dengan misalnya Google, dia bikin testing framework yang sound rigorous, mereka punya SDAT, tapi SDAT nya fokus karena building this testing framework. jadinya engineer-engineer lain bisa use that framework to deliver automated testing yang bisa giving better quality effort compared to the mid-state doang yang bikin automation-nya misalnya. Nah, sekarang dari semua lesson learned tadi, aku mau try to extrapolate and give some prediction ya. what will happen as a strategy buat banyak perusahaan Indonesia dalam waktu 4 tahun ke depan. So, my prediction is this. Bakal makin banyak perusahaan yang bakal mengadopsi strategi yang bikin batas atau silo ya, antara product engineer dan sales engineer bakal makin kabur. dan mereka bakal makin lebur dan merge sama lainnya. Bakal co-own the responsibilities and everything. Terus, kenapa? Maksudnya, kenapa aku ngerasa ke arah situ ya? Ada beberapa reason nih, yang aku identify. Pertama, kalau kita bisa blur or bring down this barrier ya, antara product engineering dan sales engineering, and kita recognize that everyone here is the same team yang bisa collaborate bareng. Kita bakal empower everyone to have stronger quality ownership. Karena salah satu pattern yang aku lihat ya, kalau misalnya ada silo antara QA team dengan sebagian engineering team. Unfortunately, yang sering cenderung kejadian adalah ada perspektif, oh, responsibility for quality jadinya ke team QA gitu. It's not my responsibility as a developer. And I think itu sayang banget. Karena it gives the perspective buat developernya untuk ya, gue bisa coding sekacau apapun nanti biar membuat QA yang capture all the bugs and all the problems yang ada gitu ya. Pertama, itu bikin engineer-nya gak grow. They need to be able to grow and own the product dan merasa bahwa those bugs are my responsibility as well not melempar ke QA. yang kedua, ini bikin tektokan lebih lama. Bayangin kalau misalnya developernya bikin-bikin model, terus ngelempar, terus nunggu QA ada capacity untuk melakukan testing, terus beri test, terus beri test, eh, problem nih, debuff di sini. Oh ya, oke, gue fix. the latency that latency can be measured in days or even weeks in worst case. jadinya kalau bisa kita have the engineer also owns quality by empowering mereka untuk bisa writing their own test automation, untuk bisa gabung, bisa building all the automation buat produk-produk mereka, ini bikin mereka kontaktokannya bisa dicempat, bikin mereka bisa aware there are some issues on my product much faster daripada nge-delegate dari penunggu semuanya yang ngelakuin. Reason nomor dua, approach ini bisa dramatically increase jumlah dan kualitas dari test automation yang ada. Dan di sini pas aku bilang test automation, contohnya itu adalah functional testing, API testing, performance testing. Ini area-area yang biasanya dari developer diserahin ke test data misalnya buat di automate. Sedangkan, let's go lagi testing itu dari dulu udah aku beranggapan itu harusnya developer yang bikin. Dan itu mereka yang paling ngerti internal dari kodenya kan. Tapi di sini, mereka harus bisa empower juga untuk doing all the rest automation. Kenapa? Karena makin lama produk kita akan makin kompleks. That's just the nature of product development ya. Kalau IT project kan kita ngerjain 6 bulan handover kelar gitu kan. Kalau produk nggak, it will live and live and live for years upon years. jadinya to cope with ever increasing complexity per product. Kita perlu juga have very thorough quantity and quality dari test automation yang ada. Reason number 3. Kalau misalnya si developer atau J bisa take over responsibility untuk automation banyak teman-teman yang sebelumnya diminta untuk writing dan harus jadi kayak masuk mode chase the bugs constantly gitu ya. Jadi, bisa fokus shifting fokus mereka ke arah defining quality boundaries and metrics. Maksudnya apa? Nanti aku bakal jelasin ya. pengetahuan pengetahuan dari situ adalah by shifting responsibility dan bikin testers to have more responsibility also in defining quality boundaries and metrics they can deliver more values. As that juga sama. They can deliver more value dengan ngebawa testing culture mereka udah rigorous ya. Ngebawa perspektif mereka yang kritis akan flow dari produknya dan segala macam ke developer team. Jadi, mereka bisa bantu developer itu bisa be a better be a better quality champion as well. Nah, sekarang tanya adalah gimana that sounds like a farfetch ideal tools ya. Kita pengen jadi kayak gini, kayak gini, kayak gini. Tapi sebenarnya in practice gimana caranya kita bertransformasi dari perusahaan yang sekarang misalnya ya. Yang kulturnya itu masih anggap QA itu mostly manual testers atau misalnya anggap semua responsibility for quality bakal keep QA biar coding-coding-coding aja gitu ya. Ini ada beberapa perspektif dari aku. Dan ini again, this is not alternative. ini bukan buat harus kayak gini gitu ya. Ini cuma satu example. Gimana dari perspektif management kita bisa coba analisa dan bawa bantu adanya pengubahan transformasi ke arah organisasi kita. Yang pertama kadang-kadang yang perlu kita take a pause a bit ya. Dan kita analisa lagi. Sebenarnya alignment company-wide soal quality itu ada gak sih? jangan-jangan engineering product design research management jangan-jangan masing-masing dari mereka punya definisi yang berarti dengan quality. Yang satu bilang quality itu uptime misalnya. Selagi bilang quality itu being able to deliver according to the spec. jadinya occasionally it will be good buat ngobrol lagi company-wide apa sih yang kita bakal agree upon bareng as an organization to be a quality metric or to be what the quality is buat organisasi kita. Ini contoh-contoh aja di sini again contohnya ini gak mutually exclusive ya jadi bisa aja banyak overlap misalnya ada yang beranggapan quality itu artinya kita enable kita untuk bisa nge-ship product atau fitur ke customer dalam interasi yang sangat rapid gitu. Kita pengen bisa shipping things even like daily cadence kita bisa deliver improvements setiap hari jadi kita gak perlu nunggu cycle minggu atau seminggu sekali baru kita release tapi kalau kita ada perubahan let's just go quality production. bisa juga nanggapnya quality itu artinya kita ship product-nya on time on budget and on scope tapi di sini yang harus dijadiin caveat adalah harus milih dua dari tiga gak bisa milih tiga-tiganya. Nah ini udah apa ya, udah joke standar sih ya udah perspektif standar di product management or project management ya kita harus fokus ke dua dari tiga ini. tapi bisa aja artinya di sini ya artinya di perusahaan yang perspektifnya quality artinya shipping on time on budget and scope itu beda nih definisi quality-nya mereka gak peduli kalau misalnya kita bisa bangun apa ya ya automation yang very robust jadinya pas ada problem kita langsung ship ke product mereka dipengen things are being delivered according to a steady cadence which is fine it depends on the strategy the company as well contoh ketiga misalnya tarolah perusahaan itu suka banget eksperimen suka banget coba banyak banget ide yang beda-beda ya sama lain dan mereka pengen bisa-bisa eksperimen itu bisa-bisa explore berbagai macam musuh itu dengan aman nanti jadi definisi mereka kan quality mereka bisa opek-oppek tanpa tanpa khawatir tiba-tiba ada very severe impact per customer's business atau bisa juga as simple as kita udah bikin spec di awal detail download A to Z dan kita pengen yang kita ship itu bakal persis sama yang kita define di situ again it depends on company nah setelah kita punya alignment kita ketemu bareng ngobrol bareng sebaiknya juga ini diinisiasi dari tag lead-nya juga dari perusahaan itu kita agree kita write down oke this is what means as quality for my organization for our organization kita bisa develop strategy metrics dan responsibilities untuk maintain that quality itu ke siapa aja sih based on that definition misalnya dari contoh-contoh yang tadi kalau kita mau doing rapid iterations jadinya quality metrics kita adalah test automation test seberapa banyak sih seberapa banyak yang critical yang udah di cover dengan automation apakah pas ada sebuah fitur kita udah punya feature gates yang tinggal di toggle on and off di production apakah dari engineering pun udah punya canary rollback mechanism kalau something went wrong apakah ada team datanya misalnya bisa punya bisa nge-definition and advance customer metrics apa aja misalnya transaksi yang kejadian atau review yang mereka tulis terus itu bisa gak sih ini dimonitor juga dari teamnya again quality is everyone's responsibility jaginya responsibility ini harus disebar ke semua team gak cuman difokusin di QA aja gitu tapi dengan kita bringing this first step on defining what the quality definition is what the boundaries is and what the metric is kita udah mulai bisa punya orchestrated effort cara delivering quality contoh lain tadi misalnya concern-nya adalah punya bisa nge-shape product on time scope and budget dan yang jadi metricnya adalah kita dari awal udah punya gak sih very rigorous test cases yang udah misalnya untuk set product flow kita bangun dulu test case-nya secara detail A to Z minimum ada sekian puluh udah nge-puffer path and everything dan ini udah di koordinasikan oleh security analyst dengan product management dengan research engineering everyone disini dan disini security analyst pun bakal ngelakuin constant check ke product development-nya ya setiap-setiap beberapa hari sekali misalnya realigning atau informing test cases yang udah dibikin sebagai pegangan dari semua developer supaya kita bisa align on the right product behavior misalnya jadinya kita bisa avoiding costly mistakes dari miskomunikasi misalnya atau misalnya tadi kita pengen timnya bisa pivot atau explore many product ideas dan pushnya itu adalah punya heavy testing frameworks dari dari analisnya udah identify pas ada product flow kira-kira untuk untuk satisfy experiment ini apa aja sih yang kita perlu capture as concern gitu ya misalnya ngobrol sama temen-temen PM sama temen-temen research buat identify product success metric-nya apa dan make sure identifikasi sorry make sure collection dari product success metric itu masuk ke dalam scope past development dari temen-temen developer misalnya oh improvement ini bakal sukses kalau misalnya bisa meningkatin check out by 10% oke check out by 10% dan itu ngaruhnya kemana aja sih mungkin ada kayak belasan metrik terpisah yang perlu kita monitor dan perlu kita collect dalam AB testingnya itu yang kita harapkan dari QA pun gak cuman tunggu ada test cases jadi bisa proaktif banget buat make sure we defend the quality of the products by doing business and yes yang terakhir misalnya business alignment with specs ini again ada overlapnya dengan sitting on time on scope sama kita harus come up with reduced test cases and plans tapi mungkin ditambahin ada regression period in all hands semua ikut turun tangan semua across tech organization turun tangan buat make sure buat doing regression make sure kita capture any kind of bugs dan timnya juga udah punya agreement dengan management we can negotiate on the launch schedule kalau misalnya memang yang jadi primary quality definition adalah research alignment dengan specs karena kita gak mau release dengan behavior yang beda dengan specs gitu misalnya so this need to be negotiated in advance juga supaya pas kita nemu masalahnya kita gak perlu lagi negosiasi ke management mereka udah ngerti bahwa launch itu bakal dependent on on the green flag dari tim QA misalnya nah ini yang terakhir slide terakhir dari aku untuk mencapai semua itu kita harus juga bahwa banyak responsibility dari existing QA talents dan juga cara kerja di seluruh organisasinya yang perlu di upskill and develop contohnya gini untuk quality assurance disini aku emphasize it's it's called quality analyst bukan cuman buat gisar titol ya tapi emphasizing bahwa mereka gak cuman manual tester karena banyak yang masih perspektifnya di organisasi mana nganggap QA itu cuman manual tester gitu kasih dia list of checklist of things to do dia jalanin salah satu dan ok 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 or not ok tapi as an analyst dia harus work closely dengan PMs researcher untuk analyze product flowsnya gimana produce test plans strategies cases dari product flow tersebut dia bisa analisa juga dari product flownya perspektif customer itu gimana misalnya customer bingung atau gimana atau ada problem disini kayaknya kita remind hey the flow must be changed karena customer bisa diungung disini karena seringkali teman-teman dari sisi product atau researcher mereka seringkali mikirnya happy flow atau gak gak kepikiran kalau misalnya ada problem-problem lain dari perspektif customer gitu nah ini power dari kita di QA untuk bisa nganalisa set path nya ya dan kita remind this also need to be think about for the customers terus bisa juga analisa task plan nya untuk ngecek dari semua test plan yang kita bikin mana sih yang visible untuk dibikin jadi optimal testing biar kita bisa scope this in ke kerjaannya para developer-developer dan flow yang tadi kan bisa juga nyenggol yang lain ya bisa juga ternyata ada area-area lain di produknya kesenggol gitu jadi perusahaan bisa juga resikonya apa sih dari flow ini ke existing product behavior so disini aku emphasize a lot bahwa a quality analyst are not just manual testers they actually need to do a lot of analysis about the product gitu and to me this role is very important as important as PMs and researchers jadi harus ada full alignment antara mereka semua dan ini adalah kunci dimana kita bisa argue this role have a much larger value to the organization instead of just being a manual tester and that's how we can argue because yes because CFO or HR or whatever that this need to be on a same parity level in terms of conversation with engineers tapi dari kita pun harus step up recognizing it's not just manual testing it also need to be doing a lot of analysis works disini terus ada juga SDETS aku perspektifnya lebih karena SDE untuk testing platform misalnya and dari misalnya ya contoh-contoh di Google itu punya testing blog yang bagus banget tinggal dibaca aja Google testing blog disitu SDETS lebih fokus ke arah build the test platform for the whole organization and I think that's a very powerful utilization of SDETS ini responsibility of automation cuma di SDE doang sorry, di SDE doang tapi di spread over the whole organization test automation juga itu gak cuma functional testing doang tapi encompassing a very broad array of organizations in testing functional API performance yang semuanya of course also juga oleh SDE sebagai testing platform developer tadi dan yang terakhir yang terakhir yang telah bilang tadi test automation should be spread over all software development engineers so this is in essence summary this is how I envision moving forward ketika banyak organisasi di Indonesia menjadi lebih mature in terms of engineering-nya kalau menekamu adopsi direction di mana barrier antara engineering sorry antara product engineering antara engineering untuk kita broke down untuk kita recognize that they're actually the same team on the same page and deliver the same amount of value I think they can deliver a lot of improvements to the quality of their products masipun and hopefully it can also change the perspective of QAs to be on par dengan pertinian because itu semua yang menurut aku it's it's the right direction to go yeah in terms of growing into a larger scale tech organization seiring industry IT Okay so that's that's about it Mas Aseng that's the last of my slide and yeah aku serahin balik ke kamu and let's discuss I'm very open open discussions Okay thank you Mas Ibam penjelasan-penjelasannya Okay tadi kalau bisa saya summary dikit lagi Mas Ibam juga jelasin 4 tahun 4 tahun ketika Mas Ibam join ke ke sebuah e-commerce terbesar di Indonesia itu masih susah banget untuk cari QA terus sekarang keadaannya kayak gimana sampai Mas Ibam juga ngelihat kira-kira ke depannya manajemen ya bagaimana sudut pandang manajemen terkait quality juga Mas Ibam juga jelasin Oke terus saya izin share screen terkait slide-nya ya Mas ya biar kita bisa langsung tanya jawab juga oke bagi teman-teman yang baru join kita tanya jawabnya based on slido kodenya ini 67032 kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung tulis disini udah ada beberapa pertanyaan ataupun ya semakin banyak yang nge-vote dia bakal semakin ke atas dan lebih cepat dijawab sama Mas Ibam nantinya oke kita mulai ke pertanyaan yang paling atas ya Mas Ibam ya ya dari sudut pandang Mas Ibam apa saja prioritas-prioritas yang perlu dikejar saat kita ingin atau sedang membangun team QA dari kondisi awal atau non-member monggo Mas Ibam bisa dijawab Mas Ibam nge-mute nih ya sorry ini kebetulan banyak bagi kemarin ada kenalan aku yang nanya hal yang sama karena kebetulan dia sedang ngebangun sedang bencana ngebangun organisasi QA dari no gitu ya aku kasih 3 tips ke dia ya yang pertama adalah ngobrol dengan manajemen untuk identify kira-kira apa sih top 3 engineering quality issues yang paling kritikal buat organisasinya karena kan kalau kita ngebangun dari no gitu prinsipnya gini kalau kita join sebagai manajemen ke sebuah perusahaan kita mau bangun dari no prinsip aku adalah kita harus as quick as possible show that we provide a positive return of investment dan return of investment itu adalah dengan cara talking with the management top 3 problemnya apa sih dari situ kita coba kita make some plans untuk addressnya misalnya dulu top 3 problem yang dikasih tau ke aku adalah ya kita sering kali ada isu di production gitu dan jadinya kayak introducing release mechanism repeat fallback can I re-release itu kan satu yang bisa kita push karena again ini gak hanya soal membangun team QA ya itu juga meningkatkan kualitas product yang kita release as an organization jadinya jadinya we shouldn't just box ourselves ke ngebangun team QA juga kita harus minta otorisasi dari management juga untuk bisa bantu increasing the quality company-wide cuma team QA dan yang kedua adalah sebagai manajemen ini aku susah manajemen ya karena dia ngebangun team QA dari no gitu sebagai manajemen kita harus tahu budget yang available untuk hiring and training talent orang kita karena ini sangat penting untuk kita bisa sizing timnya bakal sebesar apa bakal strukturnya kayak gimana apakah aku ada perlu manajer-manajer atau everything can still be flat for the moment yang terakhir kita harus tahu juga proyeksi dari perusahaannya apa kita kan gak cuma sendiri ya perusahaan depannya perusahaan depannya estimasi growth-nya bakal kayak gimana jadinya kita bisa masuk itu sebagai misalnya growth-nya sangat tinggi kita bisa argue oh we need better mentor allocation atau mungkin butuh budget lebih tinggi untuk hire more skilled people gitu ya atau bisa juga dari kita oh kalau mau segitu kalau mau jadi segitu in terms of size of the team itu ada buku CICD nih misalnya atau buku ada 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 team their corporate experience gimana gitu ya so again take a step back dan melihat gak cuma dari membangun team QA tapi membangun quality for the whole organization because that's what we want to deliver as a QA lead untuk organisasinya oke saya rasa sudah cukup menjawab ya pertanyaannya ini yang bertanya Mas Dibu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya bagaimanakah penilaian team QA di dalam suatu sprint apakah seperti team dev menggunakan perpoin-poinan atau team QA ada cara sendiri untuk menilai maybe ini terkait story point kali ya Mas Dibuam ya 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 ada dua fase nih utama QA pas masih sebelum mulai development ya karena idealnya sebelum mulai development dari QA-nya udah bisa ke sizing dan mengestimasi test cases yang begini aja sama setelah mulai development karena idealnya setelah mulai development effort-effort untuk QA itu masuk ke estimasi seluruh team kemudian disini aku gak nganggap QA dan Dev sudah kita pisah ya ketika kita masuk development sprint estimasi kompleksitas sebuah product itu udah harus including effort untuk QA gitu itu wajib dalam artian oke ini ini masuk ke cara estimasi ya ada banyak cara metode estimasi gitu cuma yang aku bisa lakuin adalah everyone have the same voice QA, engineering, siapapun gitu ya dan mereka estimasi untuk seluruh kompleksitas produknya meskipun terbuka area-nya mereka gitu meskipun gue back-end gue juga mengestimasi juga kompleksitas untuk front-end dan app dan QA sekaligus kenapa? karena nanti bisa ada komunikasi yang berlangsung antara semua pihak ya misalnya gue cuma estimasi tiga teman lain mengestimasi lebih tinggi karena dia masukin scope QA-nya kita bisa ngobrol kenapa sih setinggi itu jadinya kita bisa punya empathy lebih tinggi juga dan bisa punya understanding lebih tinggi juga beban untuk role-role lain apa aja sih di story ini ya jadinya kalau misalnya ini udah masuk development sprint it should be included on the effort dari team dev gak terpisah gak ada ceritanya kita ship a product tanpa DQA kan that's not that's just not working jadinya udah harus jadi satu-satuan dalam estimasi juga mungkin oke berarti dan biasanya kan beda-beda juga ya mas terkait satu poin itu definisi di setiap squad bahkan beda-beda gitu di setiap squad di setiap perusahaan beda-beda kan satu poin itu mungkin setengah hati bagaimana berarti mindset-mindset terkait poin itu juga harus disamain at least di satu squad itu atau seluruh perusahaan kali mas seluruh perusahaan biasanya susah ya tapi ini kenapa ada rationale juga untuk QA-nya dedicated ke sebuah squad karena dengan dia dedicated dia bisa ngebangun very in-depth product knowledge about discovery productnya ya jadinya dia gak perlu switching context banyak-banyak pas harus masuk ke tim lain gitu dia udah tahu apa biasanya harga yang sedang besar dari tim ini komplekses produknya gimana atau challenge dari quality testingnya gimana misalnya timnya bolong-bolong banget jadi dia tahu ini ada extra challenge dalam hal testingnya so it makes sense untuk have dedicated QA dan kalau misalnya modelnya squad kan squad itu adalah dedicated cross-functional talent kan this cross-functional talent should also include the QA within the team I see oke thank you Mas Ibam ini risky kamu bukan maksudnya oh bukan Mas bukan iya iya ntar dikira saya yang ngisi nih oke wah ini banyak nih yang upvote dia tadi di slide Mas Ibam ada istilah SDET itu SDE testing platform apa maksudnya dengan testing platform bagaimana perbedaan role-nya dengan DevOps oke so tadi kan aku bilang ya ada multiple type of testing ya functional testing itu nge-simulate user behaviors misalnya nge-simulate loading some page masukin masukin text apa username suatu gimana nge-simult picking gitu API testing itu nge-test dari API-nya request-nya gimana response-nya gimana performance testing itu di-define boundary dari sebuah API call segimana misalnya kita pengen pas apps-nya launching splash screen-nya atau loading-nya gak lebih lama dari 3 detik misalnya atau ketika kita request data product terbaru ini bisa di-respon dalam waktu kurang dari setengah detik misalnya so there are boundaries of quality behaviors yang udah define sebelumnya dan bakal gak efisien bakal sangat tidak efisien kalau semua tim harus writing their own doing their own way of testing gitu ya misalnya untuk API testing tekniknya kita bisa aja bikin script yang jalan di unit testing tapi dia gak bener-bener unit gak uniform pas ada tim yang berpindah kemana dia bingung lagi karena gak familiar dengan cara tim itu melakukan testing jadinya bayangkan testing platform itu adalah satu produk internal internal untuk perusahaannya dimana kita bisa rapidly writing test scripts sebagai engineer sebagai the focus yang bakal di-execute platformnya misalnya daripada aku harus bikin sendiri untuk login udah ada test scenario yang bakal execute some API calls atau ngebuka screen mana dan ngelakuin login masukin segala macam dan di aku cukup bilang login dengan username password ini itu bakal accelerating productivity dari bikin otomatik testing untuk produk-produk kita jadi maksudku disini adalah software developers tapi yang mereka bangun adalah testing platform for the organization dan testing platform bisa juga kayak tadi performance testing aku mau cerita dikit dulu pas aku di Belanda core testing engineers yang bikin testing platformnya itu mereka bikin performance testing platform yang enak banget yang dari aku as engineer aku cukup bikin satu JMeter script yang yang ngasih mulai satu request dengan format yang mereka kasih ya terus aku bisa ngasih satu file eksternal dimana bisa load semua data issue gitu aku commit ke 10 report file-nya file janax-nya dan aku buka satu tool terus tool itu tinggal bilang hey gue dari tim ini gue mau pakai testing script ini tolong jalanin setiap hari jam 11 malam sampai 11.30 10.30 dengan load segini dan tolong validate kalau response API-nya dalam waktu kurang dari 100.90 detik untuk 95.90 juta udah aku cukup set kayak gitu nanti sebabnya bakal ngelakuin semuanya otomatis setiap malam sistem aku dihajar oleh performance testing itu dan kalau saatnya tak ada regression beri email paginya oke kamu baru commit kode ke sini ya ini bikin ada performance regression loh yang kayak gini kan gak bakal ketahuan kalau misalnya gak ada testing platform yang develop the boost di perusahaannya dan di long run ketika produknya makin complex sangat kritis untuk punya testing platform seperti ini dan ini beda banget dengan DevOps DevOps kan making sure misalnya deployment script and everything bisa lanjut production production produknya bisa punya monitoring atau working yang bagus logging bagus tapi ini lebih ke arah building rigorous testing platform sehingga semua engineer bisa ngelakuin testing dengan productivity yang tinggi benar-benar cukup dijawab sorry agak lama karena aku ngeliat ini kayak top top thumbs up question gitu-gitu mungkin kok ada detail elaborate nya oke berarti sama kayak bisa dibilang kayak tim core nya gak sih mas gak juga ya beda ya bisa dibilang kayak core qa sih kayak memang memang tim core nya dia emang yang yang kayak non funksional lah ya mas ya berarti ngerjain-ngerjain hal-hal yang non funksional terkait terkait mungkin ya misal loading patch itu harus minimal eh maksimal itu berapa detik yang kayak gitu-gitu yang divalidasi sama dia kurang lebih bisa dibilang gak gini yang responsible untuk defining boundaries dari page start tentu gitu ya adalah tim yang own the product tim yang own the page gitu ya tapi cara dia ngedefinisiin boundary nya itu market tools atau frameworks atau system yang dibangun oleh SDA untuk testing platform itu jadi bukannya dia responsible untuk ngedefine page load time for the whole organization itu pasti batu nabi dia tetap ownershipnya yang punya produk masing-masing tapi tim ini adalah yang bikin platform untuk dipakai oleh seluruh tim lain oke nice cukup menjawab ya mas anonimus ini gak ada namanya oke ini dari selanjutnya dari mas rangga mantap apakah dengan automation test itu menjamin kualitas produk yang di-deliver ya mas there is never any guarantee ya kalau misalnya langkah jamin-jaminan dan kualitas pun again depending ke definisi kualitas dari administrasinya kayak gimana tapi ini bakal provide very powerful safety net and coverage untuk di-affir produk kamu kedepan-depannya gitu jadi gak bakal menjamin tapi it's a very huge step towards the right direction aku bisa bilang punya rigorous automation testing bakal bikin apa ya it's probably on par with a major refactoring of the whole tech organization in terms of impact ya karena itu bakal bikin tim kamu lebih cepat development-nya bakal bikin mereka lebih bisa lebih agile karena mereka gak usah takut-takut minggu apa-apa karena udah ada safety net untuk case automation gitu dan itu bisa bisa bikin tip-nya misalnya ya tiga tahun kemudian ada yang nge-break product-nya mereka di behavior harusnya gimana mereka bisa nge-check ke case automation-nya oh, dulu tuh udah define nih behavior-nya kayak gini oke, dan gue tau kalau gue mau ubah sistem jadi kayak sekarang then it's actually still in line with the behavior expected dari sistem customer-nya so it will be impact-nya bakal amazing ke product-nya it's highly recommended to have test automation as good as possible i see ya tidak ada asuransinya juga yang menjamin automation test ini masih bam ya yes and gini ya ketika sebuah quality misalnya kita let down misalnya kita let down the customer gitu ya ketika ada quality issue yang bojo ke production it's not the fault of just the QA it is everyone's responsibility jadinya gak cuma kalau misalnya tuh udah segitu nyampe bisa bojo ke production then itu lolos test automation kita itu lolos code reviews misalnya itu lolos banyak teknik yang kita punya so it's actually responsibility of everyone disini jadinya it provides your safety net tapi jangan perspektifnya bahwa harus hanya-hanya-hanya tim QA yang menjamin kualitas product and should be everyone that would be our industry halo halo sorry sorry ya internet saya gak ada oke kita lanjut oh iya sebelumnya kan ini kita agendakan sampai 2030 cuma masih ada beberapa ada beberapa pertanyaan apakah aman mas ibum kalau kita sampai jam 9 dari aku aman oke kita lanjut dulu ya teman-teman oke ada pertanyaan dari mbak hamnah ini dari ini X Bukalapak nih mas ibum haha bagaimana cara memediasi para engineer untuk menulis test beberapa front-end engineer baru mendapat bahwa automation test itu useless dan hanya menambah beban kerja terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih karena gini karena gini ini itu indikatif bahwa timnya belum buy-in akan pentingnya automation kan the best thing you can do adalah make sure timnya align dan realize bahwa memang ini penting jadinya ini di scope-in kerjaannya bisa aja si front-end engineer itu merasa useless karena mereka pun ada pressure dari managernya dari product manager dari stakeholder bahwa ini harus terlihat cepat dan pas mereka estimasi seberapa lama ini dikerjakan yang mereka gak scope-in kompleksinya untuk ngelakuin testing atau nge-writing automatic testing jadinya again business a stronger alignment gak cuma dari kamu terbang tapi dari whole tip hanya aku suggest to approach this by discussing this with the manager and the team as well kalau misalnya in the end dari timnya ngerasa kita gak deh kita gak mau adopsi test automation yaudah i mean that's something yang yang apa ya yang timnya udah agree we might disagree but comment tapi kalau misalnya ada kayak gini ini misalnya negatif bahwa perlu ada stronger alignment dulu nih persetujuan dari semua team member apakah ini memang penting karena kalau penting ini kan bisa kita masuk Inksprobe bisa kita negosiatir kepada manager it will take more time tapi ini bakal give us amazing investment ke depannya supaya memang masuk scope kalau gak ya bisa juga misalnya bisa jadi front-end engineer-nya pun pengen tapi ngerasa ada concern juga kan so there need to be more communication more alignment team-wide to agree that this is important and scope it in our work as well oke tapi kira-kira masih bang kalau kalau dari kayak level management kan enak tuh masih bang kayak maybe ngasih ngasih apa ya dibilang perintah gak enak sih bilang perintah kayak apa bilang ya perintah lah kayak perintah untuk semua engineer untuk ngelakuin itu tapi kalau dari yang non-management gitu mas kira-kira ada gak sih yang bisa dilakukan gitu untuk biar kalau tadi kan ada yang kalau dia bilang automation test itu useless gitu kira-kira ada yang bisa dilakukan gak ya gini gak bisa dipungkiri bahwa software engineering itu collaborative effort kita gak gak hidup sendiri kan kita gak kerja sendiri disini oke lah kita bisa coba lobby or influence one of the one of the members gitu ya hey ini valuable loh buat ada test automation gitu tapi itu bakal apa ya kalau saya tiba-tiba team member lain gak agree atau stakeholder yang gak agree kan dia kaget kenapa makan waktu lebih lama gitu jadi realize bahwa even if you're not a management you still have the capability to be full and stupid you can talk with them you can you can ask the can say that hey i think there's things that can be better can can we have a talk about this of course please respect the chain of command the chain of command di perusahaan kan saya kutuk perusahaan dari beda kan ya mungkin perusahaan yang respecting chain of command and everything gitu jadi you just talk with your direct manager voice your hands on everything and try to work it out dengan managementnya and mungkin dia bisa coba escalate through the chains or align the team in a better way or everything gitu intinya adalah being able to influence others it's also an important quality in an engineer kalau misalnya kita lihat journey seorang engineer ya di pusat-pusat gede and when i say engineer i consider QA as part of engineer juga ya journey seorang engineer di pusat-pusat gede kayak gul segala macam itu ketika mereka masuk a box of new york masuk prinsipal misalnya ya salah satu key component mereka adalah being able to influence others influence stakeholders influence engagement and everything that you can see that things can be better i want things to be better i'm trying to influence you to the better direction with you so yes you probably as an influencer you're probably an engineer but you can still try to influence things to the better dan aku percaya organisasi yang bagus will respect that kind of initiative will respect that you're trying to make things better karena kamu ngerasa this can be improved so try to talk with your managers try to figure out gimana di kulturnya gimana di organizasinya people usually voice improvements or ideas and go with it karena karena itu bakal hal yang kamu bakal temuin banyak di seluruh karirin misalnya engineering talent seiring kita punya makin banyak skills and experience seiring itu juga kita bakal untuk bisa bring positive influence to others through and go through helping and convincing others oke thank you mas ibab lanjut ke pertanyaan selanjutnya apakah hal yang paling utama diperhatikan jika suatu organisasi tersebut baru menggunakan automation dan mempunyai banyak produk dan perubahannya cukup cepat oke yang pertama adalah mana yang mau kita prioritasikan karena kalau misalnya challenge-nya banyak ya you need to pick your battles you need to figure out oke dari semua moving target ini mana yang mau kita prioritasikan disini ini yang kenapa aku bilang penting-penting buat diobrolin organization wide disini mana sih misalnya prioritasinya adalah kita nggak mau compromising in terms of rapid iteration dan kita tahu yang kita perlu prioritasikan di awal jadi kita menemukan automation tapi mungkin bakal di capture problems kalau kita invest atau push more efforts karena a lot of production monitoring atau cara buat rollback atau atau general list atau whatever gitu so yang dikatakan disini assuming priority-nya adalah interaksi yang cepat ya automation is not the silver bullet and automation itu nggak sih nggak gampang nggak dalam sebulan-dua bulan langsung ke most powerful return of investment return of investment automation is measured in six plus months lah mungkin ya karena baru setelah waktu itu kita merasa oh developmentnya bisa lebih cepat karena orang-orang biasan automation atau pas mereka mengubah-ubah produk ke depannya udah ke-capture ada security automation yang bikin isunya nggak nggak malah jadi member kemana-mana gitu ya in order to compare sama automation so ya ini yang yang perlu diperhatikan recognize but this is not a silver bullet it is a great first step ya tapi sambil organize other safety mechanisms supaya quality-nya bisa di jaga di production nggak hanya dengan automation jadi kan ada dengan campanya ya camera monitoring testing and recognize bahwa quality is a very broad concept but it's for the whole organization not just for automation oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya itu kalau kurang puas tolong di oh iya bener di di cat atau gimana gitu misalnya comment aja di cat kali ya iya tadi siapa yang nanya ya kayaknya aku lupa namanya dia wait wait siapa tadi yang nanya ya udah ilang ya Anissa Nurdia oh iya Anissa Nurdia bener itu bagaimana Anissa sudah cukup menjawab bagaimana mungkin thank you mungkin gini kalau misalnya merasa kurang pas langsung cat aja kali ya betul ya betul oh kok tiba-tiba ini naik ada yang ada yang bikin automationnya kayaknya nih Mas Iwam tadi kayaknya ini yang mau aku pencet oke di tempat Mas Iwam kerja sekarang apakah engineernya melakukan self test atau create test case juga sebelum diserahkan ke QA oke oke di tempat aku sekarang sebenarnya timnya sangat kecil nah kita masih growing very rapidly total itu takalannya cuma 27 gitu kurang lebih tapi memang kedepannya bakal udah udah ada green light 60 tahun untuk hire under 190 tech talents oh yes so jadinya sekarang itu yang ada di link in berarti ya Mas Iwam ya iya iya oke iya tapi jadinya kenapa aku bikin semua ini sebenarnya bagian dari apa transformation plan juga gitu om supplier 190 orang tambahan dimana kira-kira 150 dari 190 itu engineers kita pastinya perlu kayak documented guidebook atau reference point dimana semua orang bisa on the same page apa sih yang gue expect dari seorang QA yang gue expect dari seorang engineer gitu so this is part of that of that planning dimana memang expectation yang udah diemphasize banget engineers need to do their own task and QAs actually not creating task kita creating task cases yang bisa jadi reference but engineers kita nggak yang harus gue lakuin untuk yang harus gue lakuin we're not there yet sebanyak yang harus gue lakuin disitu ya tapi semua yang aku omongin tadi itu itu yang aku rencana untuk aplikasikan di pilihan sisi ku juga bahwa it's an engineer's responsibility to write their own automation ini udah aku communicate ke semua managers QA terpon engineering manager and we all on the same page about this oke dan sebenernya kalo kalo literally that question then yes they're actually doing their self test so QA nya baru still oh jadinya dia dia nggak akan bisa ngelakuin semua test so the test responsibility is all the engineers as well moving forward oke tapi kalo misalkan kayak yang tadi gitu itu nggak menutup kemungkinan juga kan ya mas misalkan si QA nya ini pengen contribute ke si automation nya itu gimana mas asal yang tadi tapi dengan dengan skema yang tadi itu itu nggak menutup kemungkinan juga kan QA yang ada itu misal pengen contribute ke automation tersebut gitu yang dibikin sama si engineer gitu engineer tersebut first we need to respect and value initiatives ya kalo mereka mau bawa bawa pandion terus facilitate that oke nah kan ini kalah terus nih nih abis ini ada lagi nih yang ngalahin dia oke apa dalam suatu team itu harus memiliki role manual dan automation bagaimana pandangan mas Ibam untuk perkembangan ke depan terkait kedua role ini in my opinion apa role manual jadi gini manual itu satu hal yang nggak akan pernah bisa dianudukan bahkan dengan test automation yang sangat canggih sekalipun there will be some percentage of test cases yang bakal sangat kompleks jadinya nggak bisa dianudukan kita harus ikut disitu ya karena kalo kita maksain semuanya going to automation itu kayak menutup mata bahwa manual testing itu inevitable tapi at the same time ya at the same time kalo misalnya kita yang basisnya majority of testing would be automated majority of critical testing would be automated then kita harus recognize juga bahwa manual testing should deliver more value dan yang aku tadi describe dimana kita bukan manual tester tapi quality analyst dan bantu doing a lot of analysis about the product as well ya itu bakal varya sangat luar biasa sekali dari seorang manual tester ya kalo mereka bisa step up and take responsibility of course part of the responsibility as well adalah ketika produknya being strict in production dia harus nge-check are things online in terms of quality which includes running the automation yang udah ada then executing some manual testing yang memang kompleks tapi critical gitu so that's my opinion ya kedepannya aku rasa dua role ini masih sangat kritis untuk perusahaan gak bisa semuanya automation aja contohnya waktu aku ngobrol sama temen-temen di Amazon mereka ada manual tester dan otomatis juga video nya tetep ada karena kadang-kadang ada hal-hal yang kompleks yang hanya bisa diandalkan manusia tapi bisa di automate ya contohnya ada temenku di Amazon Prime Video itu kan buat nge-check apakah videonya jalan di TV-TV segala macem hal yang sangat susah untuk di automate kan bisa tiba-tiba oke lah jalan terus tiba-tiba warnanya jadi oranya gitu atau gimana itu kan susah untuk di automate ya jadi yang kayak gitu-kaya gitu tetep ada role yang memang perlu di-deliver oleh temen-temen yang dilakukan manual testing at the same time I expect them to step up more than just dilakukan manual testing they need to do a lot of analytics work as well ini menjawab buat anonymous ya siapa nih anonymous semoga ngaku kalau ada yang yang tadi nanya-nanya terus masih belum menjawab bisa chat aja di chat box nanti kita ulang lagi pembahasannya dari Masibo oke akhirnya dia kita bacakan apakah menjadi tanggung jawab quality analyst pada setiap test case yang dibuat dari QA manual dan automation maupun dari developers atau unit test aku agak bingung soal pertanyaannya sih sebenarnya sama Mas saya juga ini kayak yes or no question ke atau gimana ya heal me, heal me ada orangnya nggak ya? oh tidak ada ada Mas, ada oh ada, gimana boleh Mas mau gue dijelaskan jadi sebenernya maksudnya pengen lebih dijelaskan role QA analyst itu sendiri sih apakah itu jadi tanggung jawab dia semua untuk ngeliat semua test case-nya apakah benar atau nggak gitu apalagi yang dibuat sama developers atau unit test itu kan kadang nggak di scope sama QA manual gitu oke, oke so the answer is yes misalnya buat validating bahwa test automation yang dibikin udah sesuai tanggung dengan test case-nya gitu kan ya? iya, maksudnya scope-nya tuh sampai sejauh itukah sampai unit test-nya di scope juga sama analyst gitu unit testing nggak? kayaknya kayak gini, unit testing kan internal dari sistem yang dibikin kan ya? dan ideally bahkan nggak keluar dari boundary apapun nggak nge-hit external surface dia nggak perlu kita mock up segala macam gitu jadinya unit testing itu purely the purvey of the developers quality analyst bahkan nggak perlu define test cases untuk unit testing that doesn't make sense gitu karena kan validating adalah untuk nge-validate internal behavior dari sistemnya sedangkan QA itu nge-validate behavior dari sistem secara keseluruhan gitu bukan behavior dari codenya gitu so unit testing is not the responsibility of the QA ketika QA nge-define test cases itu bakal map ke functional or API or performance testing gitu dari dari yang bakal di pick up sama developpernya tapi developpernya kita membangin pun wajib untuk melakukan unit testing sendiri lo punya apa ya mas Ilmi? iya thank you mas Iban oke oke maybe bisa dua pertanyaan lagi mas Iban kalau double role manual dan automation maybe test engineer kali ya ini itu efektifkah dalam satu squad atau emang harus dibuat tim sendiri? ini agak ambigui ya soalnya maksudnya satu orang itu double role atau ada double role dalam satu squad kalau misalnya asumsi ada double role dalam satu squad then gini gini menurutku manual itu gak cuma ngelakuin manual testing kan yang tadi aku bilang ya it also have responsibility buat define the test cases and everything it should be a dedicated talent and it should be a dedicated talent for the squad kalau bisa atau minimal satu tribe jadi punya in depth knowledge about the behavior of the product gitu ya tapi untuk dan gini dan kenapa mereka harus embedded dalam squad-nya atau dalam tribe-nya supaya konteks switching-nya gak berat di struktur QA yang kadang-kadang silo terpisah sama sekali ya dari product engineering dan mereka kayak product engineering bikin bala-bala terus dioper ke QA di soliditas segala macem dan QA-nya kayak science and available gitu ya buat ngelakuin testing itu biasanya konteks switching-nya luar biasa besar buat temen-temen di QA karena mereka harus belajar lagi soal produk baru soal behavior baru mungkin yang dulu ngelakan analisanya terus siapa orang-orang lain gitu ya nah jadinya aku ngerasa they should be embedded in squad nah gak works kalau misalnya QA itu salah lo dan terpisah itu malah justru salah satu step pertama aku dulu di tahun pertama di Bukalapak yang mecah sorry tahun masuk ya kayaknya dalam setahun pertama sih kayaknya udah betul-betul kalau gak salah mecah tim QA yang ternyata silo di-embed dan dimasukin ke masing-masing product squad jadi punya dedicated 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 QA talents di masing-masing squad so yes the answer is they should be in the same squad tapi role-nya harus orang terpisah karena responsibility-nya banyak gak bisa satu orang doing both men one kalau itu maksudnya ya aku agak bingung nangkap pertanyaannya oke kalau mungkin pertanyaan aku ubah dikit mas misalkan ya di satu squad itu ada manual dan automation gitu mungkin ya kayak tadi sih misal kalau di automation kalau si automation itu gabung ke squad itu bisa jadi kayak dia diperbantukan kayak untuk manual gitu mungkin lebih efektif yang mana sebenarnya Mas Ibang dia join ke squad bener-bener kayak dia jadi anggota member itu atau mungkin dia di luar squad kayak mungkin dia per tribe dan dia mengerjakan automation untuk squad itu gitu untuk menghindari dia diperbantukan untuk ke manual gitu gak sih Bang? oke ini kan foundation premise-nya adalah engineers semua engineers harusnya yang ngerjain automation-nya kan? jadi aku ngerti aku ngerti ada situasi-situasi dimana ada S-DAT yang di-embed ke dalam satu squad tapi ujungnya S-DAT itu overwhelmed with doing manual testing and I get so many things to be done dan gak sih lakukan automation belajar dari situ itu kenapa aku emphasize yang writing the automation should be the whole engineer of the squad tapi cuman si S-DAT-nya doang dan kalau misalnya udah kayak gitu dan efektifnya gak lagi raw S-DAT aja raw S-DAT dia S-DAT gabung ke product squad-nya kebetulan dia punya banyak experience di testing dan dia yang jadi gak share experience itu supaya lain pun ikutan writing the automation tapi he or she is first and foremost ada S-DAT within squad gitu jadinya gak gak lagi malah dia dipisah doing manual testing tapi manual supaya ada di kitab S-QA nah S-QA-nya ini either embedded ke dalam squad atau in silo in a single team within a tribe that work as well lebih baik kalau misalnya bisa embedded dalam squad tapi kalau misalnya gak bisa gak apa-apa both ways bakal work asal dia punya kesempatan untuk ngebangun in-depth knowledge buat the product jadi gak di switch ke product ujung-ujung gitu ya karena kebetulan S-QA siapa-siapa it should have robustness within the within the squad of tribe itself oke pertanyaan terakhir kali Mas Iwaw dua deh dua ini deh ini dua terakhir deh Mas Iwaw ini banyak nih yang upvote tool stress test yang paling baik menurut Mas Iwaw sekilas tadi denger stress test di slide Mas Iwaw I'm probably not the best person to answer this ya karena aku biasanya percayain ini ke test arsitek aku cuma punya very high level of view seperti itu gitu ya dulu yang paling sering aku pakai ketika aku masih jadi developer itu Gmeter karena dia bisa define a lot of flexible test cases cuma last lately aku heard good apa ya good recommendations about Gatling aku mau pakai sendiri sih sehingga sehingga bagus ya so Gmeter Gmeter udah kayak grandfather of auto testing tool ya at this moment jadinya that's probably my go-to tapi of course banyak yang udah modern yang bisa digunakan sekarang oke ada promotor Gmeter tuh disitu yang paling sering pakai Gmeter dulu ya Mas Mas Raga kelelawarnya Bukalapak oke terakhir pertanyaan terakhir Mas Iwaw apabila Mas Iwaw menjadi seorang CTO amin dan harus memilih 3 dari 5 role ini developer project manager business analyst UI UX QA dengan budget minimal yang mana yang Mas Ibam pilih 3 dari 3 3 ya wow 3 ya wow oke um aku bakal milih developer here sorry ini project manager ر semua banyak fitur TS tapi aku asum sih project manager mungkin ya project manager project manager maybe Oke, oke. Then I would say developer, product manager, dan UIUX. Karena aku menganggap developer should be able to take the QA responsibility. Dan business analyst bisa di takeover sama PM gitu ya, Mas? Sama PM, yes. Kenapa UIUX sebagai role yang ketiga? Karena it means a lot in terms of the product. Kalau punya good design people. Oke. Siap. Thank you, Mas Ibam. Kita sudah menjawab banyak pertanyaan. Mungkin ada yang belum terjawab. Mungkin bisa lanjutin di telegramnya Iska mungkin. Ya, Mas Ibam ada di grup itu kok. Kadang menjawab-jawab juga. Oke. Mungkin Mas Ibam ada pesan gitu buat disini mungkin ada QA, ada non-QA terkait gimana caranya menge-manage quality di perusahaan atau terkait software. Mungkin Mas Ibam bisa pasti katakan. Mas Ibam. Mungkin benar-benar merahnya adalah quality is everyone's responsibility ya disini. Gak cuman, gak cuman kita bisa gampar semua ke QA dan tempat-tempatan ke semua ke QA. Dan it's a very, very, ya sangat disayangkan lah. Kalau misalnya perusahaannya lewat semua ke QA gitu. It should be everyone's responsibility. Karena kalau ada mistake dengan production, itu mistake yang udah lewat semua orang juga. Bagaimana lewat QA doang kan. So, untuk itu, I would highly recommend realign and understand bahwa Nah, kalau misalnya QA-nya hanya dimimpatkan sebagai manual tester atau Semua masalah bugs di timpon ke QA, There are much better models yang bisa diadopsi. Yang bisa bikin responsibility untuk sebar, Bebarnya gak cuman di QA doang, Semua orang punya ownership to be dan In the end, we'll increase The overall quality of product and customer. In the end, kita bikin tech products kan Gak cuman buat bikin sesuatu, In the end, kita bikin itu untuk Make some impact, A fully positive impact, Customers. There are, Demi itu, I would hope The organization will be very open to explore All kind of models Buat impetus kualitas dari Product yang siapa yang diadopsi di organizasinya. Oke, Terima kasih Mas Ibam Waktunya untuk Kita udah sharing-sharing Perspektif Mas Ibam dari Management Terkait quality itu sendiri. Oke, ya teman-teman Terima kasih juga udah hadir Di sharing-sharing kita hari ini Bagi yang belum follow Instagram Dan link-innya Atlas bisa di follow Kita bakal nyelenggarain Hal-hal seperti ini Rutin dan juga kita bakal bikin Kelas-kelas yang hands-on gitu Untuk Menunjang Ataupun ya saling sharing lah Berbagi pengalaman terkait Hal teknikal Terima kasih semuanya Maaf ya, saya lagi di rumah sakit Tiba-tiba ada Ya Everything oke Tidak ada yang sakit lagi Tidak apa-apa Mas Tidak emang lagi Stand by di rumah sakit Oke Thank you semuanya Jaga kesehatan semuanya Semoga Boleh minta slide Mas Ibang boleh diminta slide-nya Mas Ibang Boleh, nanti aku share di grup ISQ ya Di Telegram Oke Terima kasih semuanya Sehat-sehat selalu Assalamualaikum Makasih Mas Ibang Makasih ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih semuanya Thank you Thank you Thank you Thank you Mas Ibang Thank you Mas Ibang Selamat tinggal Terima kasih Mungkin masih ada yang kangen-kangen sama Mas Ibang Mau ngobrol Monggo Asi ada Mas Ibang Oh SBB Aku juga kemana-mana Biasanya disampai Di Jakarta terus-terusan Mas Ibang Iya Dari Februari Udah waktunya Waktunya Nggak kemana-mana Iya Ini jaga di rumah sakit Kenapa Istri mau lahiran Mas Ibang Wow Suami siaga nih Hebat banget ini Istri mau lahiran Masih sempat organize Selamat datang ke dunia Bapak-Bapak sayang Iya Fiksko Aku juga Istriku baru ngelahirin Sebulan yang lalu Jadi Sebenarnya Ngelahirin tengah pandemi Insya Allah Iya Thank you Mas Ibang Mana nih anak-anak Apa Ini grup telegram Ini grup telegram apa juga nih Mas Irfan Grup telegram Iska Atau Atlas nggak punya grup telegram Ini bagian dari Iska apa nih ya Ya kita anggota-anggota disana juga mas Mas Tegar nih Bapaknya mana mas Tegar Ya udah cabut Bu Suci juga nih ada Bu Suci Aku pamit dulu ya Terima kasih Semuanya teman-teman yang lain juga And Ya Happy to share Kalau misalnya ada yang mau ditanya-tanya lanjut Bisa di grup Iskiwe juga Be happy to Discuss and engage Iya mas Ibang Thank you semuanya Makasih mas Ibang Semuanya Amen